Untung ruginya fashion khusus yang karakter ya. Sebenarnya dari segi keuntungan ada beberapa. Yang pertama itu kita jelas hemat tempat. Yang kedua hemat mesin. Yang ketiga pekerjaannya bisa lebih cepat karena banyak. Cuma juga ada kerugianya. Misal contoh kalau karakter itu harus kuat kualiti kontrolnya. Kita pernah dulu maklum di luar tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Karena memang bentuknya khusus gitu. Jadi pengontrolannya harus kuat. Yang kedua masalah target. Jadi kalau di dalam kan kita kontrolnya lebih enak. Balik lagi ke kontrol. Kalau di luar tidak semudah itu. Artinya menjaga karakter itu nomor satu. Keunikan tadi. Sehingga itu harus jadi pertimbangan pada saat mau maklum ya. Ternyata kualiti kontrol itu menjadi sangat penting. Jadi faktor penting bagi kami. Kucing tau-tau jadi singa gitu kan. Itu malah ongkos lagi ya. Malah ongkos lagi. Pasar mana sih yang sedang dibidik sama Mas Harif ini? Oh iya. Kalau kita, Bu Fida ini membidik pasar menengah. Pasar menengah. Pasar menengah. Karena mungkin kita produknya juga menengah. Ini misalkan kayak gini gitu ya. Kan menarik buat menengah. Cuma memang kalau harganya ditekan ke kelas bawah itu susah. Dan yang kedua memang kita membidik kelas itu karena kalau kita melihat perekombinan Indonesia memang sedang tumbuh ke sana. Pertumbuhan kelas menengah itu sedang tumbuh. Iya. Sementara produknya juga gak bisa nih lebih murah lagi gitu ya. Iya. Karena banyak detailnya. Ini apa nih Mas Harif? Banyak detailnya. Ini matahari. Matahari. Jadi bunga matahari. Karakter matahari. Bunga matahari. Oh gitu. Jadi ini memang lucu-lucu ya. Iya. Ini ada lagi nih Mas. Ini sapi kalau ini. Oh ini sapi ya. Jadi sebenarnya pasar yang dibidik oleh Mas Harif itu karena kalau kelas menengah itu juga mereka akan ganti baju jauh lebih. Lebih cepat. Banyak ya dari kelas bawah. Kemampuan daya belinya lebih gitu. Kenapa gak masuk ke kelas yang lebih atas lagi Mas? Lebih atas lagi bisa sih. Cuma nanti harus diberapa harus diperbaiki. Termasuk salah satunya packaging dan lain. Dan kita sedang mempersiapkan packaging untuk bulan depan akan ada packaging yang lebih baik dengan bahan yang lebih baik lagi. Ya, dalam memilih bahan yang digunakan Arif memilih bahan yang nyaman namun dengan harga yang masih terjangkau di pangsa pasar menengah yang dibidiknya. Selain menggunakan bahan kaos yang nyaman, pemilihan warna juga sangat penting dalam memproduksi pakaian anak. Seperti khas karakter anak yang ceria, maka warna bahan pun dipilih yang berwarna cerah. Kita ada agen di Malaysia, kita ada juga di Amerika ya, karena lewat online gitu. Wah, Mas Arif nih, lagi banyak anak-anak nih. Iya, ini anak-anak lagi pada main nih. Assalamualaikum. Wah, ini semua pakai karakter nih. Yang ini pakai apa nih, baju apa nih? Ranger. Ini ada Ranger. Ada Putri tuh. Ini ada Princess. Ada Princess. Ini ada tadi yang kita lihat. Lebah. Lebah, iya. Ini baru nih. Iya, ini ada seorang musif, jaket. Jadi untuk mengikuti tren, salah satunya memang mengikuti produk yang tren. Kan ada yang terus modelnya begini mengikuti tren, ada yang tidak mengikuti tren. Misalnya kalau ini nih termasuk Ranger ini agak panjang nih. Iya, agak panjang. Yang model panjang begini nih, contohnya lebah. Ini kan modelnya panjang, karakter terus tren. Tetapi yang seperti ini, ini sesuai dengan pasar sekarang sedang itu maka harus cepat. Iya, benar. Jadi memang menurut Mas Arief ini bahwa kecepatan untuk mengikuti perubahan karakter di masyarakat yang sedang digemari itu memang jadi kunci? Iya, untuk yang kartun ya. Untuk yang kartun. Untuk yang tetap yang gua atau buan itu, tetap begini aja. Ada beberapa yang usianya panjang, ada yang cepat trennya. Kayak kemarin, contoh misalkan upin-upin itu cukup panjang ternyata. Jadi sudah tidak tayang, sudah tidak bubeng lagi. Tapi permintaan pasar masih tetap turun. Tapi setelah itu biasanya terus sudah menurun. Iya, menurun. Sehingga sebelum ini menurun harus ada karakter baru. Harus ada yang baru. Biasanya Mas Arief dari mana ide untuk mencari? Sekarang yang tak pilih itu sound shape. Itu ada dari memang tayangan di TV itu tetap mempengaruhi. Tiga, tidak menutup. Terus yang kedua itu kita sering riset pasar di Google terutama. Dia akan punya, oh karakter ini dicari masyarakat dalam waktu sebulan itu ada berapa? Karena kuncinya adalah di karakter tadi. Iya. Dalam mengembangkan usahanya, Arief memilih mengandalkan pemasaran secara online melalui berbagai media di internet. Mulai dari web, blog, hingga situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Menurutnya, cara ini lebih efektif memperluas pasar hingga seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih murah ketimbang harus menyewa atau membeli outlet di tempat strategis. Semua sosial media kalau bisa dimanfaatkan untuk? Iya, benar. Dimanfaatkan untuk proses penjualan ini. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia kan nomor dua pengguna Facebook terbesar. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dan itu kalau kita perdotel lagi, usianya 40% itu didominasi usia 18 sampai 24 tahun. Kita bisa perdotel lagi berdasarkan gender, berdasarkan tempat tinggal. Nah, itu yang kita coba optimalkan untuk mendukung marketing. Apa sih, mas, kelebihannya kok memilih untuk menggunakan media online ini? Online. Secara umum yang pertama, lintas tempat. Kita ada agen di Malaysia, kita ada juga di Amerika karena lewat online. Yang kedua, 24 jam. Kita tidak perlu menyediakan penjaga toko 24 jam. Besok bangun, lihat, cek, oh sudah pesanan. Yang ketiga, masalah tempat juga. Kita tidak perlu nyewa toko atau beli toko atau apa. Yang pasti lebih hemat. Nah, jadi kalau untuk lewat online ini, yang pembelinya itu end user semua atau ada reseller, ada agen? Ada reseller, ada agen. Tapi semua dengan online ya? Pesannya dengan online? Oh, gitu. Hampir 100% lah. Ada 1-2 yang tetangga atau apa, tahu terus datang ya masa kita menutup diri. Itu yang mempersilahkan. Tapi pada presidennya hampir 100% online. Kita ada di sistem distributor, agen, sama reseller. Oke. Jadi kita budi ke mereka, bahkan sekarang ada drop shipping. Hmm, ada drop shipping. Dan ternyata kita adopt sistem itu berjalan dan itu cukup baik. Menurut Mas Arief ini atasnya menjadi kunci, sehingga bisa bertahan dalam ketatnya persaingan. Kalau boleh saya ceritakan, yang pertama itu kita jangan hit to hit dengan mereka yang sudah besar. Kita mencari nes, telah pasar yang lebih unik, yang lebih menarik yang kita masukin. Terus didukung dengan ya tentunya manajemen yang baik. Dengan manajemen yang baik tadi kan bisa menekan ongkos. Mungkin kita bisa bertahan sampai segini dan saya yakin akan lebih besar lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Memang strateginya harus dari dua sisi kalau tadi Mas Arief sampaikan ya. Yang pertama dari sisi pasar, yang kedua dari sisi strategi kos ya. Iya. Pasarnya betul-betul harus jeli untuk memilih atau membidik pasar yang itu masih ada. Sehingga tidak head to head dengan ada perusahaan besar jualan kaos, langsung kita head to head itu menjadi sulit ya. Wah itu berdarah-darah. Berdarah-darah gitu. Terima kasih telah menonton!